Banyak teman-teman media ketika berkata kepada saya Apa visi-visinya, apa programnya dan seterusnya Itu di kalangan pemilih, apalagi pemilih pemulai itu gak terlalu tertarik Yang tertarik lebih pada tim Padahal selalu para peneliti, para pemerhatian yang mengatakan bagaimana Demokrasi bisa berjalan secara substantif, tidak prosedural Dan kemudian para kandidat itu bisa menyampaikan Apa yang menjadi kira-kira gagasan melalui kondisi dan solusi kira-kira Saya orang yang tidak mengikuti cerita visi Tapi saya mengikuti cerita misi dan cara Karena visi kita sudah ada di pembukaan bangunan dasar Saya khawatir kalau setiap pemimpin baru Kemudian punya visi sendiri Yaitu berbeda dengan konstitusi bengkak-bingkok itu Ini, ini, saya cerita dulu Masih oke karena saya harus segerikan agar yang itu dibuat Maka saya akan berbicara pada beberapa hal Tentu yang terkait dengan persoalan demokrasi Saya akan memulai dari cerita 98 saja Kenapa perkiwa 98 itu penting? Karena itu kan menjadi cerita-cerita Dari seluruh perbaikan yang ada di bangsa dan negara ini Saya berpulang dari Papua, dari Merauke Berbincang dengan banyak masyarakat yang ada di sana Di sana ada sistem yang mengakui lokalitas yang ada Apa itu noken sifat? Sisi yang lain saya tertarik Pada saat diskusi dengan kelompok masyarakat termasuk anak muda Pertanyaan saya kemarin salah satu Tapi tidak boleh di-generalize Saya ambil secara random Adik, kuliah, atau masih pelajar Saya kuliah Bapak